Sekarang kami berada di komplek pusar bumi yang berada di pemagaman Zatul Kahfi. Yang Zatul Kahfi di Gunung Jati Cirebon. Jadi tanah yang ada di dalam diampil, terus untuk penglaris gitu. Dari tanah ini berarti apa ya? Iya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Salman, Pak Mamo, selaku rekan-rekan kami di area Cirebon. Bapak boleh ceritakan sejarah pusar bumi? Kenapa dinamai pusar bumi? Ya maksudnya kalau disini kan pusar bumi, nah dulunya itu tempatnya usahanya para wali itu. Oh ya, disini tempatnya khususnya wali sembilan itu ya? Wali sembilan. Ini para sunan-sunan datang ke Cirebon terus musawarah strategi dakwahnya di pusar bumi ini. Apa mungkin ada pusaran di bawah ini atau bagaimana? Ya nggak ada itunya sih. Cuma metafor aja ya teman-teman. Ya pusaran yang menjadi pusat dari dakwah Islam saat itu mungkin. Ya seperti di Syah Datrul Kahfi. Nah ngomong-ngomong soal Syah Datrul Kahfi itu sebenarnya siapa sih Pak? Atau Syah Datrul Kahfi itu? Ya Datrul Kahfi itu sebenarnya aslinya dari Baghdad itu. Dari mana? Dari Iraq, Baghdad. Oh dari Iraq? Iya. Beliau itu siapa Pak? Namanya sih banyak. Syah Idrofi, Syah Nurjati gitu. Cuma orangnya semua satu. Syah Nurjati? Iya. Apa beliau itu yang menjadi gurunya Sunan Sarifidaitullah? Atau Sunan Gunung Sati? Guru ibunya Sunan Gunung Sati. Oh guru dari ibunya? Ya Sunan Gunung Sati. Siapa? Rara? Rara Santang. Sarifah Mudaim. Sarifah Mudaim. Iya. Sarifah Mudaim. Bapak kalau mitos-mitos yang ada di area pusar bumi ini ada nggak sih Pak yang pernah tersebar? Atau mungkin sampai sekarang masih dipercaya oleh banyak orang? Ya dipercaya sih masih ada. Bapak sendiri berapa lama jadi jurukun sih Pak? Udah 15 tahun. 15 tahun? Iya. Pernah ngalami hal-hal pengalaman-pengalaman koib nggak di area-area sini? Nggak ada maksud saya sih ya. Baik. Ini juga ya tadinya kan Bapak saya itu. Kalau saya udah meninggal tinggal kita yang teruskan. Turun-temurun ya. Oh turun-temurun ya. Masya Allah. Nih. Kita mungkin mau lihat bagaimana keadaan apa? Ya. Pusar bumi dan juga di kuah nggak ya Pak. Kuah apa namanya Pak? Kuah Kurba Iman. Nama? Kurba Iman. Kurba Iman? Iya. Kurba Iman nggak ya? Iya. Itu tapanya seh Maulana Tertul Kapi di situ. Tempatnya itu. Tempatnya itu. Puasanya itu. Puasanya di situ? Iya. Itu mitosnya kalau nggak saya salah dengar ya Pak. Iya. Gua itu tembus Mekah ya? Iya. Menurut percayaan orang-orang ya? Mereka waktu zaman dulu ya gitu. Iya. Para wali. Bisa ke Mekah. Bisa ke pembicahan. Oke. Mungkin boleh kita lihat Pak. Boleh. N Belo. Boleh. Da. Boleh. Ba-ba-ba-ba. maaf ya kalau disini tuh gua namanya gua berbaiman ya ini dulunya tempat semedinya kan yang saya mohon datul kafi disini gitu Sampai orang-orang zaman sekarang masih ini sering datang mengunjungi ya kita metabarokahnya lalu ambil tanah disini itu tanah itu untuk apa Pak Oh jadi tanah yang ada di dalam diambil terus untuk penglaris itu eh untuk apa melancarkan rezeki gitu ya barokahnya boleh kami masuk Pak boleh ya saya ada center sih Pak Cuman enggak dalam sebenarnya agak sini agak nyodong gitu ada lubangnya itu nah tanah yang biasa diambil untuk ngelarisin dagangan atau untuk supaya usaha lancar apa Pak tanah yang dimana ya di dalam Oh yang di ini si metanya sama yang kuasa gitu ya ya sama sababiyahnya aja gitu eh bukan yang di sini ya yang di dalamnya itu kita lihat kakinya ngerabar-rabar tuh kakinya tuh nggak apa-apa ya Pak iya supaya biar tahu gitu akhirnya kesana kesini gitu nggak apa-apa turun kesana kakinya nggak apa-apa nah udah tercongkok mah jaman segitu dalamnya sih hehehe ya dulu sih waktu jaman parah-wari ke Mekah ke Mijahan itu segini ya eh nggak ngendong Mas sababah nggak kasih nah ini cuma segini ya Iya saya nggak bisa jongkok nih mah ya udah cuma nanya ini aja hehehe ada koin Iya Hai 200 Kupiah dan lain-lain Hai Hai Dari tanah ini berarti ya Pak ya Iya diambil keadaan di tempat gua Zatul Kahfi ya Pak eh kurbal iman kurba iman kurba Pak Guro Pak kurba iman kurba ya berarti eh berarti eh kedekatan iman ya karena kan kurba iman ya berarti kedekatan iman mungkin orang-orang zaman dahulu kan memang eh apa sering menyepi dalam rangka bertafakur dan juga muha sabah diri di tempat-tempat semacam inilah dulu mungkin eh guru dari Sarifah Mudaim Ibunda Sunan Gunung Jati tinggal di eh apa bukan tinggal bersekir ya Pak ya bersekir muha sabah di tempat ini ya mungkin juga untuk salah satu perenungan ketika Nabi SAW juga bertafakur di Gua Hiro mungkin demikian keadaannya kita lanjut perjalanan ke atas ya sebenarnya dalam prinsip syariat Islam hal tersebut tidak dibenarkan ya mengambil tanah dari tempat-tempat yang dianggap keramat dianggap angkar dianggap memiliki daya kekuatan tertentu untuk mengelariskan dagangan walaupun memang secara prinsip dia mengatakan itu hanya sebagai sebuah perantaraan saja ingatlah bahwasannya Allah Ta'ala juga telah membolehkan suatu perantara dan melarang sebagian perantara yang lain tidak semua perantara-perantara itu dibolehkan dalam prinsip syariat Islam lah kalau kita perhatikan dalam kitab Taktibu Taktibu itu adalah sebuah kitab yang mensyarah Jauh Haratu Tauhid Jauh Haratu Tauhid akidahnya kaum Asyairah menjelaskan tentang Af'anul Ibad ya disitu sangat tegas menjelaskan bahwasannya siapa saja yang apa siapa saja yang meyakini api itu bisa membakar dengan zatnya meyakini bahwasannya air bisa menjadikan sesuatu menjadi mabdul basah karena zatnya makanan bisa menjadikan seorang kenyang dengan makanan itu minuman bisa menghilangkan dahaga dengan minuman itu maka dihukumi sebagai ta'fir atau paling banter itu fasikun tadi orang fasik yang ahlubitah nah makanya kita sangat berhati-hati sekali dalam apa mengambil suatu perantaraan ya kalau misal niatnya karena Allah gimana meyakini Allah yang memberikan reseki kalau niatnya seperti itu kemudian meyakini bahwasannya pada suatu benda Allah berikan kekuatan tertentu maka dijelaskan dalam kitab tersebut ya dia sama saja orang fasik yang juga ahlubitah tidak dibenarkan bukan suatu prinsip akidahnya ahlu sunawal jamaah itu sendiri ya apalagi akidah dari apa pemahaman para salaf dan para sahabat jelas itu tidak dibenarkan sama sekali ya perlu hati-hati karena orang awam memang seperti itu ya mereka mengatakan kebanyakan mengatakan Allah yang memberikan rezeki dan itu hanya sebagai perantaraan supaya rezeki itu datang hal itu tidak tidak dibenarkan sebenarnya prinsip ikhtiar yang dijelaskan oleh para ulama itu tidak boleh lepas dari dua hal ini sebaik yang disini maupun yang tadi untuk pengobatan danggul yang sakit di gunung semar ya dua yang dibolehkan untuk mengambil ikhtiar pertama ada dalil-dalilnya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi Al-Quran maupun As-Sunnah ada wahyu dari Allah ada petunjuk dari Nabi SAW yang kedua bisa dibuktikan secara ilmiah dikaji secara ilmiah ya baik saatnya mengandung unsur-unsur tertentu yang bisa menyehatkan ya atau mungkin membuat tubuh seseorang sehat itu tidak masalah begitu ya jadi ini adalah perkara-perkara agidah yang mesti harus kita luruskan supaya tidak ada lagi yang terjebak pada curang kesirikan tanpa disadari Wallah Alam Sahab